Sterilisasi Rumah Sakit Karitas Bakti Pontianak dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdikam Tono. Sejumlah sudut ruangan langsung disemprot dengan cairan disinfektan mulai dari ruang UGD hingga bagian luar gedung. Rumah sakit itu didahulukan karena sempat menjadi tempat perawatan satu orang warga yang dinyatakan positif corona, sebelum dikarantina di RSUD Sudarso Pontianak. Sebagai langkah pencegahan lain, rumah sakit juga diberikan sejumlah bantuan, seperti masker, cairan penyanitasi tangan, mesin semprot disinfektan, beserta peralatan pendukung. Kita membuktikan datang ke sini untuk memastikan rumah sakit karitas ini sudah disteril. Artinya sudah disterilisasi akan terus dilakukan oleh petugas di hampir seluruh ruangan. Kita sterilisasi sampai beberapa hari. Setelah itu nanti atas supervisi didas kesehatan, ini baru bisa operasional kembali. Selain tempat pelayanan kesehatan, beberapa lokasi lain juga rencananya akan disterilisasi, seperti kantor OPD serta fasilitas umum termasuk taman di ruang publik. John Setiawan, Kompas TV Pontianak.